Baik, sejawat perawat yang berada di mana saja, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Kembali bertemu lagi dengan kami, PPNI Kalimantan Timur. Kali ini kami ingin berbagi bagaimana cara mudah untuk melakukan pembayaran STR melalui atau menggunakan kode pilih di semua bank. Metode yang digunakan yaitu adalah metode sistem biling. Jika teman-teman mendapatkan kode biling di STR, jadi setelah sampai tahap pembayaran, ada bagian Anda diminta untuk melakukan pembayaran dengan nomor kode biling sekian-sekian. Itu metodenya adalah MP2GN, modul penerimaan negara generasi kedua. Jadi ini adalah sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik. Nah, ada 84 bank yang support dengan sistem kita membayar melalui teller. Jadi teman-teman membawa uang 100 ribu, kemudian datang ke salah satu dari 84 bank ini untuk melakukan pembayaran. Atau teman-teman melalui ATM secara mandiri, datang ke ATM, pilih di antara 52 bank ini yang memungkinkan bisa bayar melalui ATM. Atau menggunakan internet banking, ada 42 bank yang support. Atau menggunakan mobile banking, ada 13 bank yang support. Atau menggunakan mobile EDC, ada 8 bank yang support. SMS banking hanya satu, yang lainnya itu sistem sistem yang lain lagi. Nah, nanti di sini kami akan berbagi ketika teman-teman memilih ingin mengetahui bank apa saja. Nanti kita akan lihat banknya yang support dengan teller bank. Kemudian bank apa saja yang support dengan ATM. Nah, untuk mengakses ke sini, ke tutorial atau petunjuknya, kita harus masuk ke link akses ini. Ini adalah penerimaan negara.info. Jadi di sini nanti akan mendapatkan petunjuknya. Kami kali ini ingin berbagi bagaimana alur-alurnya saja. Jadi tidak bukan seperti apa cara membayar. Tidak kami hanya membagikan ketika teman-teman punya ATM, misalkan bank BNI, mau bayar melalui ATM. Berarti kita klik petunjuknya, ini yang harus diklik, ini step-step-stepnya. Nah, jadi nanti kita akan coba simulasikan ke beberapa bank yang barangkali yang sering kita gunakan. Oke, nanti kita akan coba setelah ini bagaimana cara melihat petunjuknya masing-masing. Langkah yang pertama adalah teman-teman memastikan untuk komputernya terkoneksi dengan internet. Kemudian buka browser. Kami anjurkan teman-teman menggunakan laptop karena di gadget itu kadang-kadang ada yang terproteksi karena webnya tidak terlalu aman. Jadi teman-teman kami anjurkan menggunakan laptop atau komputernya. Sekarang kita masukkan linknya tadi. Penerimaan Strip Negara.info Kita klik Selanjutnya, untuk cara membayarnya, teman-teman gunakan browser di laptop atau komputernya. Kemudian pastikan terhubung dengan internet. Kita masukkan linknya tadi. Nah ini teman-teman, webnya ini dinilai tidak terlalu aman. Selamatkan ada sistem yang belum diaktifkan di security webnya. Nah, tapi secara umum ini aman sebenarnya. Jadi teman-teman silahkan mengakses. Nah, kadang di handphone atau di gadget teman-teman ini tidak bisa diteruskan. Karena diproteksi oleh sistem di gadget kita. Makanya kami anjurkan untuk menggunakan komputer atau laptop. Kalau kita back to safety, kita tidak jadi memproses. Kita pilih help me understand. Atau kalau macam-macam tampilannya tergantung browsernya. Yang jelas kita mengizinkan atau bersedia untuk melanjutkan ke proses yang dianggap oleh web ini tidak aman. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah. Kita hanya cuma membuka untuk melihat saja. Oke, klik di sini. Proses to penerimaan negara. Untuk tab. Nah, ini tampilannya teman-teman. Seperti ini. Ada 80 bank yang support teller seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Sekarang kita melihat bank-bank apa saja yang support melakukan pembayaran dengan teller. Silahkan dicari banknya, bank apa ya teman-teman ya. Jadi bank itu ada dari Citibank, ada JP Morgan Cash Bank, ada AZ, ada Bukopin, ada Sampai Sariah Mandiri. Ini support ya. Lihat saja nih. Nah, halaman keduanya, 3 sampai di halaman terakhir ya. Oh, tulisannya 83 bank. Sampai bank Mestika Dharma, Bank Bukopin Sariah, Bank Jasa Jakarta. Jadi, ini adalah 83 bank yang support untuk pembayaran melalui teller. Jadi, teman-teman tinggal melihat bank apa yang ingin digunakan ya. Dengan membawa uang 100 ribu, datanglah ke bank tersebut. Lapor bahwa kode belingnya dibawa, saya ingin melakukan pembayaran STR. Ada kode beling elektroniknya, tentu juga. Jadi, disitu membayar 100 ribu. Silahkan dipilih 83 bank. Menurut saya untuk teller bank ini tidak terlalu ribet. Karena teman-teman tinggal membawa uang, kode beling, kemudian tinggal datang ke banknya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ingin melakukan cara mandiri ke ATM? Kita lihat, klik ATM di sini. Nah, ini misalkan teman-teman punya bank apa nih? Misalkan teman-teman punya Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Kita klik di sini. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat ini petunjuk. Nah, kita lihat ini petunjuknya teman-teman. Ketika teman-teman masuk ke ATM, masukkan pinnya, pilih menu transaksi lain. Baru pilih pembayaran, diri lainnya. Terima kasih telah menonton! Ini contoh pembayaran melalui ATM untuk bank BRI. Jadi, ketika teman-teman di bank, eh, sorry, di ATM, teman-teman masuk, kemudian masukkan ATM-nya, kemudian memasukkan pin. Yang dipilih adalah transaksi lain. Kemudian yang dipilih berikutnya pembayaran, kemudian pilih pembayaran, kemudian pilih lainnya, pilih menu MPN, masukkan 15 kodok bidding digit yang teman-teman dapatkan ketika login ke ATKI. Baru proses pembayaran, selesai, seperti itu saja prosesnya. Atau teman-teman kita mau melihat bank yang lain, misalkan bank mandiri. Kita lihat di sini. Nah, bank mandiri itu, ini pilihannya. Jadi, pertama teman-teman masuk, seperti biasa, masukkan pin, baru pilih bayar. Menu utama, pilih bayar, penerimaan negara, kemudian pajak, PNBP, cukai, masukkan 15 kodok bidding-nya. Ketika sudah oke, tekan angka 1 dan pilih ya, maka proses itu selesai dan struknya akan muncul. Jadi, setiap ATM, setiap bank itu punya pilihan yang berbeda-beda. Nanti tinggal teman-teman melihat seperti apa prosesnya. Oke, misalkan kita coba cari bank lain, contohnya misalkan BNI ya. BNI, yang konvensional mungkin ya. Nah, ini bank yang konvensional. Ini caranya teman-teman ya. Jadi, masuk pin, pilih menu lain, pilih pembayaran, pajak penerimaan negara yang dipilih, pajak PNBP, kemudian nomor piling, kemudian proses. Ya, jadi itu cara simpelnya. Jadi, simpel sekali teman-teman ya. Jadi, tidak perlu repot-repot teman-teman untuk melakukan pembayaran. Harus melalui, minta bantuan orang lain, balangkali ya. Simpel, lihat saja petunjuknya. Nah, sekarang kita akan coba. Kalau teman-teman tidak perlu ke ATM, teman-teman punya internet banking. Ini kita pilih internet banking. Misalkan internet banking-nya berupa banknya adalah bank mandiri syariah. Kita lihat. Nah, ini caranya. Login ke ini. Ke internet banking-nya ya. Alamat internet banking untuk bank syariahnya. Syariah mandiri. Kemudian yang dipilih adalah menu payment. Request street pay MPN. Tentukan rekening sumber pembayaran. Masukkan kode piling yang dari KTKI. Kemudian, pilih inquiry. Kemudian, baru request token. Baru proses dengan token teman-teman masing-masing. Baru sukses pembayaran. Jadi, itu untuk bank syariah mandiri menggunakan internet banking. Banyak ini bank-bank yang lain yang support ya. Bank apa saja. Silahkan teman-teman bisa melihat. Misalkan teman-teman menggunakan internet banking bank BTN. Ini caranya ya. Ketika masuk internet banking, pilih transfer. Kemudian, pilih penerimaan pembayaran. Pilih penerima tidak ada dalam daftar. Pilih kategori tax payment. Payment. Kemudian, pilih institusi, tagihan DCP. Tagihan pajak DCP. Kemudian, nama penerima. Kemudian, kode piling. Kemudian, tentukan rekening sumber. Selesai sampai setak di bayar. Jadi, itu teman-teman kemudahannya untuk menggunakan internet banking. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang saat ini menggunakan mobile banking? Kita lihat, kita klik mobile. Ada 13 bank yang support di sini. Jadi, salah satunya adalah bank negara Indonesia atau BNI konvensional. Caranya seperti apa? Masuk ke, ya pastinya teman-teman sudah punya aplikasi mobile banking. Kemudian, masuk ke mobile banking. Kemudian, masuk ke menu pembayaran. Pilih MPN G2. Kemudian, rekening debit. Kemudian, input nomor tagihan atau kode piling tadi, yang 15 tadi. Kemudian, masukkan passwordnya. Lanjut dan transaksi berhasil. Itu sudah selesai. Bagaimana dengan bank yang lain yang support? Misalkan ada bank BTN. Mobile banking bank BTN atau bank mandiri, deh. Bank mandiri. Masuknya, oh ini hampir sama seperti tadi. Hampir sama dengan mandiri online atau mobile banking hampir sama. Jadi, tidak terlalu ribet. Coba bank BTN. Nah, bank BTN, pilih menu pembayaran, pajak MPN, rekening sumber, jenisnya adalah pajak. Masukkan kode pilingnya, kemudian masukkan PIN, selesai. Jadi, prosesnya cepat sekali. Yang penting, saldonya ada. Minimal cukup untuk pembayaran 100 ribu dan saldo yang tetap tidak boleh ditarik di ATM masing-masing. Nah, itu teman-teman tadi gambaran bagaimana seputar penggunaan untuk proses pembayaran kode piling. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah membayar, ditunggu saja. Karena sistem secara otomatis itu hitungan menit memproses, memverifikasi. Jadi, setelah ini teman-teman tinggal masuk ke web KTKI, masukkan email, masukkan PIN, baru cek status. Maka, keterangannya nanti pembayaran Anda sudah lunas, sudah selesai. Selanjutnya, ada tahap berikutnya yaitu biasanya ke proses untuk tanda tangan dari beberapa pejabat di KTKI. Nah, ini teman-teman barangkali bermanfaat untuk sejawat di mana saja. Jika misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Ataupun ada request beberapa video-video lain yang untuk memudahkan teman-teman dalam keanggotaan ataupun STR PPT. Silakan tuliskan atau ceritakan di kolom komentar. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hal kecil ini bermanfaat. Salam cahat, salam tangguh, salam kemarujaan. Terima kasih.